Setelah batal dilakukan otopsi atas permintaan keluarga, jenazah keempat anak korban kebakaran di Junrejo, kota Batu, selasa malam akhirnya dimakamkan Rabu siang. Proses pemakaman diwarnai isak tangis keluarga dan berlangsung dramatis dengan iring-iringan empat ambulan menuju tempat pemakaman. Dengan kawalan mobil patroli polisi, keempat jenazah tiba di persemayaman sementara di Masjid Al-As hari, Junrejo, kota Batu, Malang, Jawa Timur, karena tidak memungkinkan untuk dibawa ke rumah duka yang sudah tidak bisa ditempati akibat kebakaran semalam. Keempat jenazah ini baru dipulangkan siang hari karena sejak semalam menunggu persetujuan proses otopsi di rumah sakit Saiful Anwar, kota Malang. Proses otopsi akhirnya gagal dilakukan setelah ayah keempat korban, Abdullah, menandatangani pernyataan menolak otopsi. Keempat jenazah korban kebakaran dibawa ke rumah sakit dan telah dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan surat pernyataan penolakan dari pihak orang tua, maka dari pihak rumah sakit Saiful Anwar telah melakukan pemeriksaan luar saja. Setelah itu dilakukan perawatan jenazah dan saat ini telah dilakukan pemakaman di desa Julejo, kejamatan Julejo, kota Abadu. Isyak tangis haru mewarnai proses persemayaman saat jenazah disolatkan serta saat diberangkatkan ke tempat pemakaman. Iring-iringan empat ambulan dan iring-iringan barisan empat jenazah menambah suasana haru yang mendalam. Jenazah keempat kakak beradik korban kebakaran ini dimakamkan dalam satu liang lahat. Keempat korban merupakan kakak adik yang menjadi korban tragedi terbakarnya rumah mereka pada selasa malam. Keempat korban tewas terbakar saat api melahap seluruh bangunan rumah. Hingga saat ini berdasarkan hasil pemeriksaan kebakaran diduga dari lilin di meja belajar yang dinyalakan saat terjadi pemadaman listrik. Dari Batu Malang, Jawa Timur Deni Irwansah, INews melaporkan.